Assalamualaikum teman-teman Hai, kenalin aku Nethi Handayani dan disini adalah video pertama aku jadi disini aku mau ngajarin teman-teman untuk pemula yang mau belajar jahit tapi jahitannya itu belum konsisten disini aku udah siapin 2 lembar kain buat belajar jahit yang konsisten tanpa menggunakan jarum selain kain 2 lembar kemudian disini aku juga ini ada kertas karton kertas kartonnya bisa kita potong ukurannya menyesuaikan aja gak ada ukuran pasti ya teman-teman kertas karton kemudian aku juga disini ada siapin solatif nah setelah itu untuk membuat jahitannya konsisten aku juga siapin untuk ukuran atau middle ini nah caranya adalah ukuran ini kita jepit di jarum misalnya ini ya teman-teman kita jepit disini ya di pas angka 2 di pas jarum nah kayak gini oke teman-teman jadi gini ya ini pas jarumnya ini pas di angka garis 2 kemudian ini pas kartonnya kita tempelkan di pas garis 3 cm ini jadi kan dari garis ini ke garis ini kan ini ukurannya 1 cm ya teman-teman setelah itu baru kita pasangkan solatifnya ini setelah kita pasangkan kita ukur lagi nah ini pas ya teman-teman dari ujung jarum sampai ke ujung tepi karton ini ukurannya 1 cm gitu setelah itu kita bisa mulai menjahit nah nanti ini jahitan tepi kain ini kita paskan pada karton ini nah jadi kita akan bisa menjahit dengan konsisten tanpa menggunakan jarum nah ujung ini kita paskan pada ujung ujung kain kita paskan teman-teman harus jahitannya dan kita bisa ukur ukurannya ini pasti pas 1 cm 1 cm ya nah untuk ukuran yang selanjutnya misalnya 2 cm teman-teman bisa seperti tadi ujung jarum ditaruh di angka 2 dulu gak harus angka 2 ya teman-teman bisa angka 3 atau angka 4 terserah ini cuma untuk mempermudah aja soalnya disini kan ada tepi metrenya ini kan agak susah jadi aku pakai yang angka 2 ini kalau misalnya mau yang 2 cm berarti kayak gini terus ini tinggal digeser aja ke garis 4 ya teman-teman kayak gini ya terus kita langsung bikin jahit aja di sebelahnya ini cuma untuk tutorial ya langsung jahit aja di sebelahnya nah kayak gini kita tetap fokus matanya ke topi ujung nah hasilnya seperti ini coba kita ukur ya hasilnya pas 2 cm kan kemudian yang pertama tadi pas 1 cm semoga videonya bermanfaat aja teman-teman kita jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati